Kita itu merupakan jilmaan leluhur besar zaman dulu tapi tidak sepenuhnya Memori-memori yang terpendam di masa lalu mulai muncul Bisa muncul, bahkan ada semacam dejaku juga muncul Aku seperti pernah masuk ke kerajaan, ke situs ini kayaknya zaman dulu Berarti leluhur kita itu luar biasa ya Jadi nggak usah aku kaya ngomong, ini cukup celing kode Makanya orang itu, orang semua orang aku kaya ngomong mas Tapi dengan kode, celing buang Nah itu artinya begitu Itu bisa kalau melewati jalan angker kan itu namanya Oh aku pelas wasih, aku sedekah rukwiki, tondong las asih ku rukwiki Tapi kalau orang meninggal, rasa ngurusi kau menenai, itu urusan Nah dalam membuat tumpang pungkor juga gitu mas Dan saya sudah berkali-kali Karena saya dulu pernah ada yang namanya rumah hotel mas Hotel besar, nggak laku, buahnya kosong Masa paling tinggi ratenya 40% Vakan tingkat vakansinya tuh, wah itu ngeri, itu kosong terus lah Ternyata orang mau masuk aja udah nggak nyaman Terus dreamnya? Dicegah, begitu saya Jadi disitu udah ngundang orang-orang katanya sih Ngundang-ngundang orang pintar, ngundang Nusat, ya Didoain Begitu ya Saya nggak bisa jawab sekarang itu masalahnya apa Coba saya nanti kalau ada waktu saya mampir melihat Begitu kita lihat masuk Sudah ada yang menyambut Luh, kok ada orang Orang, tapi orang ini Ini Arwah orang Tetapi Belum Menjadi leluhur Belum Leluhur itu kan arwah yang sudah masuk ke alam keabadian Makanya Disebut luhur Tempatnya diluhur di alam keabadian Dan kalaupun kembali ke bumi itu sudah menuntaskan Hukuman Sudah free Bisa jangkung-jambangi Memimpin mengarahkan Tapi kalau arwah Ini saya nyangkut di bumi Dan nanti kalau ini disempurnakan Dia akan baru melanjutkan perjalanan menembus dimensi abadi Kan kelihatan mah Arwah itu Kalau arwah itu biasanya dengan wajah-wajah yang sedih gitu loh Melo banget Karena kan Ada urusan yang gak selesai Dan harus diselesaikan Kita tolong Begitu masuk ke komplain itu Wah itu Nah Kalau ada arwah disini Berarti Mungkin dia punya jasad Dikubur disini Tetapi gak kunangan Lah bener mah Wedok Kalau dilihat penglihatan Ya usianya mungkin 43 Habis itu kita tanya Kamu namanya siapa Jawab Weta cadet Dulu waktu kamu mati Umurnya berapa 43 Kamu matinya Di Empateni Wong Terus dibuat disitu Di Gemendem Gak kunangan gitu loh Nah otomatis kan itu Mesti disempurnakan Kan dia kenapa gak sempurna Dia masih enggan Meninggalkan dimensi bumi Karena punya PR besar Dia mati Ini dipateni Wong Gak ada yang tahu Dia dikubur disitu Keluarga juga Gak ada yang tahu Kan minta untuk Diketahui Dan kemudian Los-losan Istilahnya Ikhlas-ikhlasan Ini loh Urusan dunia Aku Kayak gini Udah lanjutkan Tak serahkan kamu semua Yang si arwah Jalan Maka saat itu Langsung Oke Besok sore Saya kesini lagi Butuhi Memang tumpang pungkur Wessura Saya ngedit Aku Saya tak gawa Saya buat tumpang pungkur Saya pakai Kalau itu kan ada Khusus kita buatnya Begitu kita bawa kesana Kita letakkan Di salah satu kamar Yang Dia kan Yang nunjukin sendiri Mas Disini loh tempat Aku ditanam Ada di satu ruangan Memang Kayak kamar Itu Kamu gak ada Berani nempati Karena pada Ditakut Itu Nah setelah itu Semalam saja Terus Saya Untuk membuat Kopi teh tubruk Kembang setaman Terus Saya doanya Sederhana tadi Cuma Tali wangke Sampar wangke Jadi semua Yang menghambat Dia Lepas Lepas Itu artinya Apa Tanpa Hambatan Jembar Kubur Itu berarti Punya Kemampuan Untuk Apapun Terus Nolaku Mujuk Parang Itu Mulai Jadi Lanjutkan Kamu Jalan Jangan Kamu Noleh Noleh Ke Dunia Ke Dimensi Bumi Karena Semua Beban PR-mu Yang Memberatkan Di Bumi Belum Tuntas Aku Yang Menghendel Akhirnya Ada Yang Diserai Di Pasra Lega Tanpa Beban Jalan Itu Yang Biasanya Ya Kayak Gitu Yang Harus Disempurna Yang Biasanya Diam Orang Orang Yang Mati Sebelum Kuota Usianya Habis Karena Tidak Tidak Semua Orang Mati Berarti Kuota Usianya Habis Kalau Saya Lihat Sekarang Orang Banyak Yang Mati Tapi Sebenarnya Kuotanya Masih Panjang Tapi Banyak Habis Karena Ada yang Komplikasi Karena Makan Ngawur Karena Kecelakaan Karena Itulah Maka Itu Cara Yang Saya Tempuk Selama Ini Terbukti Efektif Saya Kedua Pertanyaan Lagi Saja Sebenarnya Ini Ada 64 Pertanyaan Tapi Karena Saya Nyiapkan Pertanyaan Sendiri Tadi Saya Mohon Maaf Teman Teman Mungkin Saya Mungkin Dua Minggu Lagi Setelah Dari Semarang Atau Apa Saya Tak Mampir Kesini Lagi Ke Romo Nah Ini Saya Bacakan Dua Pertanyaan Lagi Karena Biar Tidak Terlalu Pagi Baliknya Mas Hendra Bagaimana Cara Mengetahui Kita Ini Rekanasi Dari Siapa Atau Kita Dilahirkan Dari Terah Kerajaan Mana Apakah Ada Cara-cara Khusus Untuk Mengetahuin Bisa Diketahui Tapi Butuh Waktu Yang Kalau Ada Orang Yang Instan Saat Ini Melihat Mendang Nusa Kemudian Tahu Jawabnya Itu Biasanya Hanya Duminan Tebak Menebak Banyak Melesetnya Banyak Banyakan Tebak Menebak Karena Begini Kita Tahu Itu Kan Proses Yang Panjang Kalau Kita Mengungkap Semua Rahasia Besar Itu Butuh Waktu Dan Ada Step Step Kalau Untuk Ditanya Kalau Kita Menebak Kira-kira Aku Ini Adarin Karena Indah Coba Rasakan Apakah Kamu Selalu Merasa Dituakan Atau Lebih Tua Dari Orang-orang Sebahayamu Bahkan Orang Yang Lebih Tua Darimu Eh Bahkan Orang Yang Lebih Sepuh Lebih Tua Dari Kamu Perlakuan Terhadapmu Itu Seperti Kepada Orang Yang Lebih Tua Itu Salah Satu Ciri Khas Kalau Anak-anak Di Dunia Anak Lihatlah Ada Satu Anak Kecil Bukan Kita Lihat Itu Kadang Ukuran Badanya Sakjani Paling Cilik Tetapi Kenapa Temen-temennya Mapa Ada Pada Segen Tidak Pernah Ada Yang Nakali Temen-temennya Pada Rumah Itu Mesti Sukmane Tua Tidak 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 Misalnya Ada Orang Sekarang Yang Usianya 80 Tahun Tidak Saya Masih Pede Manggil Dia Tidak Sukmane Sisi Tua Aku Tidak Tidak Batang Luh Tua Bangga Tidak Tidak Saya Disebut Dari Dulu Sering Dianggap Uang Tua Itu Ya Maklum Memang Panjen Apa Jenengi Sukma Itu Bisa Lebih Tua Dari Rogo Kita Artinya Begini Saat Sukma Kita Sudah Ada Itu Rogo Kita Atau Bakal Janin Masih Belum Waktunya Masih Nunggu Orang Pantes Jadi Ibu Bapak Jadi Kadang Nunggu Sekian Tahun Baru Ketemu Meds Baru Bisa Ya Kan Bisa Juga Ini Karena Suk Molawas Suk Mowes Jadul Jaman Dulu Nah Kalau Kita Ingin Menebak Nebak Saya Bukan Untuk Menganjurkan Ini Pasti Hanya Untuk Ya Anggaplah Jangan terlalu Serius Untuk Iseng Tapi Berhadiah Coba Pikirkan Masa Lalu Kira Kira Tokoh Apa Tokoh Siapa Yang Paling Inspiratif Bagi Kita Atau Yang Paling Kita Kagumi Atau Kalau Kita Berpikir Tentang Beliau Itu Ada Semangat Yang Luar Biasa Tapi Jangan Terus Disumpulkan Wah Aku Ini Renkarnasinya Aku Ini Apa Namanya Tumi Mbak Lahir Dari Beliau Bukan Begitu Tidak Selalu Begitu Bisa Jadi Di Dalam Tubuh Kita Itu Ada Gen Yang Mengalir Dari Tubuhnya Atau Gen Leluhur Yang Bersangkutan Dan Gen Itu Yang Kedalam Diri Kita Termasuk Gen Yang Kuat Dominan Yang Ada Misalnya Di Pateh Gajah Mada Misalnya Terus Jiwa Kita Kok Semangat Nasionalismenya Ya Kayak Gitulah Kalau Mengingat Gajah Mada Itu Sampai Isteris Itu Bisa Karena Ada Yang Namanya Gen Gen Kan Tidak Pernah Di Dalam Gen Itu Ada DNA Yang Bisa Diakses Dengan DME 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 5 Melalui Kerenjar Pinolin Itu Kan Pernah Saya Tulis Di blog Saya 10 Tahun Yang Lalu Untuk Dipelajari Siapapun Kalau Mau Meningkatkan Kepekaan Batin Mengakses DNA Kita Semedino Tempat Peteng Gelap Itu Saya Pernah Itu Pernah Menulis Di blog Saya Masih ada Sekarang Dan Dulu Saya Praktekan Yuk Kita Terapi Kamu Seminggu 7 hari Meditasi Di tempat Gelap Supaya Pinolin Produksi Yang banyak Kamu Di tempat Yang terang Hasilnya Biasa Dulu Praktek Hasilnya Memang Beda Lebih Pekayang Di tempat Gelap Itu Nah Karena Saya Kan Tidak Mau Sekedar Cuma Nulis Terus Ini Ada Teori Coba Tak Praktek Sudah 12 tahun Yang Lalu Masih Ada Kalau Mau Diblajar Di blog Saya Nah Kemudian Dari Perasaan Tadi Mas Kita Mengakses Sejarah Kita Kemana Ada Kan Sekarang Itu Wanita Yang Terinspirasi Oleh Kendedes Kemudian Oleh Dewi Kilisuci Bahkan Kan Itu Banyak Sekarang Bahkan Kayaknya Itu Makin Ini Tapi Bukan Berarti Wah Berarti Ya Kalau Dipikir Kan Gak Masuk Akal Masak Sekali Menitis Sudah Langsung Ribuan Orang Ya Dan Banyak Orang Yang Merasa Aku Titisan Aku Anak Beliau Aku Ya Jumlah Sekali Menitis Uang Sewu Sak Jani Yang Terjadi Tidak Harus Selalu Menitis Kita Harus Mensyukuri Kalau Memang Jiwa Jiwa Para Leluhur Besar Itu Merasuk Kedalam Tubuh Kita Itu Sudah Sama Saja Kita Itu Apa Jilmaan Leluhur Besar Zaman Dulu Tapi Tidak Sepenuhnya Memori Memori Yang terpendam Di masa Lalu Mulai Muncul Bisa Muncul Bahkan Ada Semacam Dejahu Juga Muncul Aku Seperti Pernah Masuk Kekerajaan Ini Ke situs Ini Kayaknya Zaman Dulu Itu Makanya Kalau Kita Merasakan Ya Kalau Saya Selalu Saya Bahkan Gak Berani Untuk Terlalu Menelusuri Saya Ingin Tahu Mengerti Jok Arngopo Ya kan Itu masalahnya Jok Arngopo Penting Kita itu Mengambil Sisi Positif Dari Banyak Leluhur Karena Kalau Saya Hanya Sentris Ke Satu Leluhur Saja Saya Berarti Mengabekan Leluhur Yang lain Sementara Saya Selama Ini Banyak Dijangkung Leluhur Asyaki Ageng Mangir Wonopoyo Gusti Manggunegoro Ada Pangeran Samburnyo Banyak Kalau Saya Sentris Satu Leluhur Kan Saya Tegel Dengan Leluhur Yang Membimbing Mengarah Tiap Hari Oke 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 Penjelasannya Luar biasa Satu Pertanyaan Terakhir Untuk Teman-teman Dari Mas Irfan Apakah Alien Itu Ada Dengan Definisi Bahwa Alien Makhluk Ekstraterestrial Yang Berarti Tidak Berada Dalam Ruang Atmosfer Bumi Rayu Nah Begini Ya Saya Itu Juga Pernah Penasaran Sampai Saya Tanya Ke Leluhur Yang Sejato Sipun Alien Mika Nopo Alien Kuyopo Sampai Akhirnya Saya Suatu Ketanya Menunjukkan Gambarnya Ini Dikatakan Masuk Angkasa Luar Jadi Bukan Dikaib Bukan Dikaib Bukan Dialam Gaib Leluhur Oke 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 Saya Mikir Kalau Bukan Diga Leluhur Berarti Bisa Jadi Ini Dimensi Antara Yang Masih Ada Di Dalam Bumi Nah Sekarang Orang Menyangkanya Dimensi Itu Hanya Dibagi Dua Gaib Dan Fisik Padahal Kalau Saya Pribadi Melihat Dimensi Itu Sangat Komplek Mas Ada Yang Gaib Banget Ada Yang Setengah Gaib Ada Yang Ternyata Luar Biasa Gak Sesederhana Yang Digambarkan Dalam Buku Yang Ada Di Masyarakat Itu Dan Leluhur Begitu Memberi Keterangan Bahwa Alien Itu Tidak Ada Di Dimensinya Leluhur Tidak Juga Di Alam Gaib Gitu Tapi Kemudian Saya Terarahkan Oleh Ada Leluhur Yang Saya Ngobrol Agak Panjang Saya kok Kepikiran Begini Kalau Alien Itu Juga Bukan Entitas Manusia Bukan Bangsa Sejenis Manusia Tapi Juga Bukan Hewan Tetapi Lebih Dekat Ke Hewan Jadi Hewan Yang Jenius Kenapa Saya Definisi Kayak Saya Katakan Hewan Yang Jenius Ya Saya Berkacanya Di Kehidupan Bumi Kalau Hewan Itu Kan Tidak Pakai Baju Iya Iya Alien Pakai Baju Ga Berarti Itu Bukan Bangsa Manusia Tetapi Masuk Ke Bangsa Binatang Tapi Kok Bisa Ya Bisa Saja Binatang Tapi Cerdas Kan Kita Juga Gak Tahu Ada Yang Namanya Ramuan Atau Racian Alam Semesta Itu Meracek Ini Manusia Yang Cerdas Diracek Hewan Yang Cerdas Pula Gabung Ke Jadilah Makhluk Le Rakatroan Melukewan Le Jenius Gabungan Kan Sama Cari Kayasa Genetik Ambil Semua Yang Positif Buah Buahan Sayur Sayuran Thailand Pinter Merekayasa Ini Kalau Yang Terjadi Ini Rekayasa Kekuatan Semesta Bisa Karena Selama Ini Mungkin Yang Terjadi Adalah Kesadaran Manusia Yang Terlalu Kerdil Sempit Menganggap Alam Semesta Itu Di galaksi Bima Sakti Sudah Tidak Terbaca Padahal Kenyatanya Sangat Komplek Dan Bisa Jadi Barangkali Manusia Pertama Pun Juga Dari Sebuah Kehidupan Di Luar Anggasa Sana Yang Kita Tidak Tau Bisa Serba Memungkinkan Bahkan Kalau Di Jawa Itu Kalau Kita Melihat Sendiri Orang Orang Leluhur Besar Raja Raja Jintan Cana Jawa Di Nusantara Keturunan Dewa Kok Dewa Rakyatok Kok Bisa Jadi Ketok Dati Menungso Itu Saja Orang Zaman Sekarang Orang Paham Padahal Itu Nyata Bener Ada Jadi Manusia Manusia Zaman Dulu Mas Punya Kemampuan Lintas Dimensi Lebih Hebat Kalau Dikatakan Wong Sing Bebal Enggak Dung Enggak Bisa Lintas Dimensi Zaman Sekarang Ini Karena Mengandalkan Teknologi Canggih Rumang Sane Sudah Menyelesaikan Semuanya Ternyata Itulah Pelarian Tunggu Apalagi Tidak Masalah Sudah Romo Jadi Tadi Pertanyaan Terakhir Sudah Terjawab Terkait Dengan Alien Nanti Saya Masih Punya Tanggung Jawab Untuk Menentaskan Pertanyaan Di season Selanjutnya Romo Yang Sabar Nggak Apa Banyak Yang Kesini Mau Tanya Apa Munggu Kalau Saya Bisa Jawab Kalau Saya Nggak Bisa Nggak Bisa Ya Seperti Tadi Yang Apa Istilah Matas Apa Atas Atas Itu Kan Saya Bisa Dengar Benar 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 Mungkin Kalau Dijelaskan Dengan Bahasa Lain Misalnya Oh Atas Atas Begini Mungkin Saya Mengenal Tapi Dengan Istilah Yang Lain Bisa Tapi Karena Nggak Ada Keterangan Ya Saya Nggak Berani Malah Nanti Salah Kasihan Oke Romo Sabtu Langit Terima Kasih Banyak Atas Waktunya G Mungkin Dipen Paranya Kesehatan Selalu Dengar 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 Sehat Mas Kondisi Sesulit Apapun Yang penting Tansah Namu Petun G Matresuan Rahayu Rahayu Untuk Semuanya Setulur Semuanya Tuga Jika Rossem Lan Malah Dengar K SPEEH Aegy Terima TARG SES 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 SES